Intro Wali Kota Depok, Muhammad Idris menyerahkan penghargaan Swasti Sabah Wiwerda yang baru diterima Pemkot Depok dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Dinas Kesehatan Kota Depok dan Forum Kota Depok Sehat. Pihaknya berharap penghargaan dua tahunan ini menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di lingkungan Kota Depok. Dikatakan Muhammad Idris, dengan penghargaan ini Kota Depok memiliki dua tambahan tatanan yang dinilai baik yaitu tatanan kehidupan sosial yang sehat serta ketahanan pangan dan gizi. Ia menyebutkan, sebelumnya pada tahun 2013 dan tahun 2015 Kota Depok meraih penghargaan Kota Sehat Swasti Sabah Padapa dengan dua tatanan yang dipilih yakni tatanan kawasan pemukiman sarana dan prasarana umum serta tatanan kehidupan yang sehat dan mandiri. Saya meminta ini tidak hanya sekedar catatan-catatan administrasi ataupun catatan dari pemerintah pusat terhadap kesehatan unsur-unsur kesehatan atau tatanan kesehatan yang dinilai oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah Kota Depok. Tapi ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita, kualitas kesehatan lingkungan kita. Artinya untuk ASN saya harapkan juga menunjukkan dan juga meningkatkan pola mensehatkan dirinya secara mandiri. Untuk itu saya ingatkan pula pola hidup sehatnya dan juga tentunya termasuk pola makan ya. Pola makan juga bagian daripada kesehatan masyarakat secara mandiri dan juga olahraganya. Terima kasih telah menonton!